selamat menikmati beraktifitas ini mata aku agak iritasi karena aku kucat badan aku itu badan sensitif jadi kalau kena apa aja mudah merah bukan hanya mata, kulit juga sangat sensitif kulit aku, mata, semuanya badan aku ringkih gampang banget ini seperti biasa lanjutin buntel kado teman-teman setiap hari aku itu tiada hari tanpa buntel kado kalau bulan 12 itu ini aku mau buntel sekitar 5 aja dulu, nanti sore baru lanjutin lagi ini aku buntelnya itu pelan-pelan aja ya ini mau dikirim ke kayak apa namanya kayak tempat bermain anak-anak gitu loh jadi mau dikasih 5 ini nanti ini mau tak buntel dulu terus nanti malam nanti sore aku juga buntel lagi sekitar 6 mau dibawa ke tempat yang lain habis buntelin kado nanti aku mau membahas sesuatu yang perlu dibahas ya karena cukup meresahkan sekali jadi aku nanti mau menjawab beberapa komenan yang menurut aku cukup menggelikan dan lucu nanti habis ini kita bahas bareng-bareng ya teman-teman kita selesaikan dulu tugasnya akhirnya selesai juga membuntelin kadoknya 1 2 3 4 kayak gini nyicil-nyicil pelan-pelan karena banyak kadok yang mesti dibuntel selain ini nanti juga mesti membuntelin parsel juga teman-teman parselnya itu biasanya ya kayak perabotan rumah tangga terus ada sedikit snack gitu udah selesai membuntelin kadonya sekarang kita bahas seperti yang aku bilang tadi ya kalian jangan gafak pakai kacamata karena kalau gak kayak gini susah baca sudah tua matanya sudah gak sejelas anak muda jadi disini aku mau membahas komenan yang sangat banyak ya dan menurut aku itu lucu banget ya dan itu gak mungkin aku jawab satu persatu ya teman-teman itu komenannya itu ada di salah satu video shot aku yang pernah membahas tentang gaji aku ya teman-teman aku itu kalau bikin video itu ya bikin konten itu sesuai dengan apa yang aku alami jadi yang aku gak alami aku gak tahu gitu tapi komenannya orang-orang itu aneh-aneh ya disini aku mau kasih lihat mana sih video mana sih yang banyak banget komenan negatifnya yuk kita bahas sama-sama pertama-tama disini aku mau membuka akun ya membuka akunku ini akunku terus disini aku mau nyekro video yang banyak sekali komenan negatifnya kita lihat sama-sama disini aku kasih lihat di video ini banyak banget komenan yang menurut aku cukup menggelikan kalian bisa lihat disini ada beberapa komenan contohnya hari ini barusan ada dari siapain yang komen akunnya ic ic gak tau bacanya apa korang bodoh gak terlalu pinter baca-baca akun google kayak gini ic d2g satu jam yang lalu eh udah diedit komenannya kayak gini bohong kalau masuknya pakai pt atau pakai agent gak segitu minim gelap segelap komenannya kita ulang lagi bohong kalau masuknya pakai pt atau pakai agent gak segitu minim 700 saya saya lama di singapur wah senior ini ini berarti senior ya yang komen ya masya Allah tau gaji mit mit tuh apa sih mit aku gak tau mit itu artinya apa ini singkatan atau apa aku juga gak tau mit atau min ya mungkin dia itu maksudnya min berapa gitu kecuali gelap lagi kalau komenan negatif selalu gelap kecuali kamu pergi sendiri terus dapat bos sendiri semua urus sendiri yang bisa paling seribu say iya say terus balesanku bagaimana ampun senior oke tak tak jawab mbaknya ini gak bohong ini dia itu komenannya bener karena dia senior ya dia tau gaji singapur tapi sebenarnya gaji singapur itu minim itu 550 mbak dari pemerintah ya kalau 700 itu berarti nanti udah baik terus kalau kamu bilang gak pake AJ atau gak pake PT minim tuh gajinya seribu aku kurang tau karena aku calling visa dan aku pertama kali masuk walaupun aku calling visa aku pertama kali masuk ke rumah majikan aku ini gaji aku 650 dolar belum sekitar seribu aku belum aku naiknya seribu pelan pelan gitu oke coba kita lihat semua komenan yang masuk dari video tadi ya teman teman ini dari tadi kan sekarang seribu daratus dulu bilang tiga belas eh sekarang dua belas ribu dulu bilang tiga belas ribu mbak makanya belajar sebelum komen ini ada yang komen lagi jangan kak jangan disepil gajinya nanti tkw di malaysia marah gak untuk pamer kok ini cuma edukasi saja dulu aku 2005 masuk singapura masih 280 iya itu 2005 ya aku dulu di taiwan tahun segitu aku kerja di singapura 9 tahun tapi gajiku hanya 800 ya disyukuri saja yang penting berkah aku balesnya yang penting berkah mbak setiap orang rezekinya gak sama kita lihat lagi komen nanya itu bukan gaji satu bulan mungkin dua bulan iya mbok 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 ya panggil aja aku mbok ya mbak mbak bukan mbok itu bukan gaji satu bulan mungkin dua bulan ya mbak 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 maaf hati-hati disini banyak orang yang sudah tahu gaji tiap negara mbak mbak yang wajar aja kalau bikin konten emangnya kontenku itu gak wajar ngakak pokoknya komen melalui agent mana mbak ngurus kerjanya mandiri tanpa agent mandiri itu berarti calling visa antara aku dan majikan bersyukur saja mbak alhamdulillah semoga sehat selalu pejuang cuan amin mana lagi komen kita random aja ya kita random ini siapa ini ini foto profilnya laki-laki kita lihat komen dari kangmas radiansah gak payah pamer iyalah jawabanku payah kamu komen nanya itu unik unik ya pokoknya kadang itu aku juga ngakak sendiri ini dari mbak Ainsiska wah Ainsiska halo mbak Ainsiska kalau bisa kasih saran ya mbak makasih hati-hati jangan pamer di men di nensos nensos ya oke siap terus ini dari komenan cali-cali mbak cali-cali wah fotonya cantik banget ini profilnya di Singapura semua gajinya segitu mbak berarti dikurskan jadi 14 lebih mbak wow keren enggak mbak disini standarnya 550 dolar sini jawabananku ya 3 minggu yang lalu enggak semua di Singapura gaji standar 550 dolar atau setara 5 juta 500 ribu lebih untuk gaji di atas standar biasanya karena bernasib baik dan punya skill tertentu contohnya lulusan akber atau perawat gitu ya jadi yang penasaran kayak gitu jawaban aku masa sih gaji 1200 enggak tahu mungkin aku bohong kita lihat komenan-komenan yang menurut aku sangat menggugah selera kita random aja kita scroll sampai bawah sampai bawah sampai bawah kita scroll mungkin ada nama kalian yang ada di komenan disini tuh komenannya banyak banget TKW ini dari Surinuriman ya Surinuriman 2 bulan yang lalu TKW atau TKI jangan dihujat mending dia mau kerja cari kerja di luar negeri bukan gampang prosesnya panjang kalau pakai permit yep betul sekali dari HBJR enggak tahu apa artinya HBJR Habib Habib gitu ya mungkin ya sudah berapa tahun mbak kerja di Singapur ya aku di Singapur totalnya sekitar 8 tahun lebih Terus terus ini dari Christian Williams Citra wow ini gaji ini gaji dari tahun 2003 karena status karyawan lama kan ya mbak kalau status karyawan baru bisa berbeda beda ya mbak apa semuanya samakah sistem gajinya antara pekerja lama dengan baru mohon infonya semua semua sama gaji standar menurut pengaturan peraturan pemerintah adalah 550 dolar ya kayak gitulah jawaban aku terus ini ada yang nimbrung tiba-tiba di bawah aku malah enggak tahu kalau ada yang ini love saja ya saya juga heran dia gaji segitu makanya saya tanya kontrak gajinya eh siapa lo nanya-nanya kontrak gaji emang kamu petugas imigrasi karena kita juga lulusan singapur wow kamu lulusan singapur mana ada gaji sebesar itu ya buktinya banyak emang kamu aja yang katrok mbak darlia nur kita scroll aja terus kayak gini bohong mbak itu ini dari nuri nih bohong mbak itu dua bulan kali saya bekerja di singapur 614 of day satu bulan satu kali nasib kamu yang sangat jelek mbak nur mbak nur ya begitulah netizen indonesia pokoknya ini komenannya unik-unik kalian yang penasaran komenannya untuk sekedar baca-baca kalian bisa scroll di video aku yang ini ya videonya itu kayak gini ini video aku yang ini yang bikin video short gajiku sebagai TKW Singapura ini tuh penontonnya 72.000 udah kayak gitu aja oke jadi video kali ini cukup nyantai aja kayak gini ya kita baca-baca komenan-komenan dari teman-teman semua entah itu komenan yang baik atau yang buruk kalau yang baik kita ambil baiknya yang buruk kita buang-buang saja jadi prinsipnya kita itu disini itu standar gajinya itu sebenarnya 550 dollar itu dari pemerintah peraturan pemerintah itu setara dengan 5.500.000 itu belum termasuk uang lembur kalau termasuk uang lembur biasanya ya kalau gak salah itu sekitar 650 dollar atau sekitar 6.700.000 ya teman-teman kalau itu ditambah dengan uang lembur tapi disini itu banyak banget yang gajinya di atas standar yang ditentukan pemerintah itu maksudnya gaji standar dari pemerintah itu maksudnya itu kayak gaji UMR gitu loh maksudnya jangan sampai rendah dari peraturan itu jadi itu gaji minimal pokoknya diambang batas minimal kalau bisa di atas itu berarti majikan kamu gini gitu nasi kamu juga baik dan disini juga banyak anak-anak non yang gak X mana-mana baru masuk itu gajinya udah 700 itu aku tuh nemuin tuh banyak banget gak hanya 12 jadi yang komennya itu bilang ah bohong disitu loh gajinya cuma segitu itu berarti pengalaman kamu itu belum banyak ya mungkin perlu nyari nyekrol lah kamu kan punya hp canggih bisa ngemeni video-video aku ya berarti kamu kan punya akun google kalau punya akun google coba di scroll di scroll gitu banyak kalau disini itu yang gajinya itu di atas standar teman-teman jadi prinsip aku pokoknya itu aku bikin video itu ya apa adanya itu ya aku itu orangnya kalau A ya kalau B ya B gak mau buat-buat aku itu gak mau menjadi orang lain aku mau menjadi diri aku sendiri dan inilah aku gitu yang suka ya monggo yang gak suka ya gak apa-apa aku gak pernah memaksakan orang untuk menyukai aku ataupun video aku dan inilah kehidupan aku aku gak mau berpura-pura menjadi orang lain dan menurut dengan apa kata orang lain aku tidak bisa dan inilah aku pokoknya semua yang aku buat itu ya itu secara nyata itu yang aku alami karena video aku itu video random kegiatan aku kayak gitu ya teman-teman jadi cukup sekian video aku kali ini dan jangan bosan nonton video aku sampai jumpa di lain kesempatan selalu positive thinking biar rejeki kalian juga lancar tetap semangat jaga kesehatan salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati